Hai laki satu berbanding empat itu sebenarnya kalau remaja sama tetapi karena laki-laki itu rata-rata usianya pendek makanya dipanti jompo itu jarang bapak-bapak kakek-kakek jarang ibu-ibu semua makanya kalau ingin menikah lebih dari satu nikahilah jompo hahaha banyak-banyak jadi kalau bicara karangasem bilang karangasem mana bahasa ternyata mohon maaf lahir dan mati selamat merayakan hari raya hidup yang 1445 hijriah musim kemarau karena ini tanahnya ada hujan kalau musik wajahnya beda-beda gitu loh nah kira-kira jumlahnya berapa ya kalau ini kurang lebih lebih dibandingkan sama tahun yang kemarin kelihatannya lebih banyak hari ini bertambah bertambah ya hanya nggak kelihatan saudara-saudara kita yang merantung ini tergantung liburannya kalau liburannya panjang berarti sini jumlah ya banyak sekarang termasuk liburan panjang jadi banyak yang baca BNG kira-kira jumlahnya laki dan perempuan banyak laki apa perempuan Oh banyak perempuannya karena kan hasil sensus itu laki-laki dan perempuan berada 1 banding 4 hasil sensus makanya bagi yang baru punya istri 13 lagi ya tambah lagi orang-orang yang bersyukur lagi yang beranggir bersyukur ternyata hasil riset itu laki-laki 1 berbanding 4 itu sebenarnya kalau remaja sama tetapi karena laki-laki itu rata-rata usianya pendek makanya dipanti jompo itu jarang bapak-bapak kakek-kakek jarang ibu-ibu semua makanya kalau ingin menikah lebih dari satu nikah hilang jompo hahaha itu kebetulan saudara-saudara kita dan dan kami pun juga rewan sosial pekerja sosial di seringkali kita mengangkat daripada saudara-saudara kita yang belum beruntung apalagi kalau yang jompo-jompo itu pertama kita falsitasi juga dan kita berikan ya kalau kalau yang di luar panti biasanya kita berikan kesatuan kalau yang di dalam panti otomatis nanti Oh dikerja di daya sosial iya Oh pantes saya di kaloran tahu bidang saya adalah bidang sosial bidang berkat kegiatan keagamaan seperti ini kepercayaan pada klinik dan Nyi Roro Kidul mulai terkikis penduduk ngetak sudah pada cerdas padapun monumen dan riwayat Nyi Roro Kidul di lokasi ini hanyalah untuk daya tarik wisata saja masyarakatnya begitu terbina dibawa organisasi Muhammadiyah dan Nadatul Ulama setempat perhatikan adab cara bersalaman saja kaum pria dan wanita dipisah video lebaran tahun lalu bahkan 20 tahun yang lalu dikatakannya lebaran di negeri Nyi Roro Kidul ini yang dimaksud di daerah ngetak parang kritis di Jakarta kenapa dikatakan daerah Nyi Roro Kidul dimana di parang kritis itu kan sering dipakai melarung sesajen oleh orang-orang yang percaya tentang hadirnya Nyi Roro Kidul di tempat tersebut bukan hanya penduduk-penduduk yang ada di sekitar sini kebanyakan justru orang-orang yang mempercayai adanya Nyi Roro Kidul dari seluruh Indonesia pada kumpul di situ melarung sesajen untuk perkembangan daerah wisata mungkin bagus ya sehingga banyak pengunjung yang berdatangan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang unik sebagai kearifan lokal saja kalau secara hukum agama Islam tentu itu adalah musrik ya tetapi kalau ditinjau dari segi budaya pelestarian budaya mungkin itu salah satu trik untuk mempopulerkan tempat wisata parang kritis karena Yogyakarta kan terkenal sebagai pusat wisata bukan cuma keraton saja bahkan gunung Kidul saja sekarang ini berdiri banyak hotel-hotel karena di situ ada gua Jepang banyak gua Jepang bukan 1,2,3 kenapa banyak gua Jepang di situ? karena dulu itu penjajah Belanda, Portugis termasuk Jepang itu sendiri datang itu melalui jalurnya itu jalur laut karena waktu itu pesawat terbang dengan jalan raya jalan tol kan belum ada waktu itu hanya satu-satunya yang bebas hambatan ya jalur laut itu wajar jika di parang kritis ini terutama di gunung Kidulnya kan kalau kita naik ke atas itu ke bawah itu kelihatan semua dari kejauhan itu kapal-kapal yang besar kapal kecil saja terlihat apalagi kapal-kapal besar itulah barangkali suasana yang tampak di belakang saya ini suasana lebaran di negeri Nyiroro Kidul yang dimaksud wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita telusuri darah pertanian di sini sama sekali admin tidak pernah menemukan sesajen di makam di sawang atau di pantai sekitarnya admin tidak pernah menemukan ritual mistik lagi ini bisa lah kesempat sini akhirnya kita menemukan jalan raya ini ditanami singkong di sampingnya ada jagung ini jagung ya ini jagung tanaman jagung ngomong-ngomong celana basah ini karena embun pagi kegiatan ini bukan hanya sekadar konten tapi untuk membuktikan tentang kepercayaan padahan mistik seperti di awal video ini terbukti pada masyarakat nyantang bantul ini hampir tidak ada klinik di area yang dikunjungi ini walaupun saya keluarga di sini baru kali ini nih ke sini ya rumahnya kita tidak ke jalan raya oke kita akhirnya campelah di jalan raya menelusuri jalan setal Alhamdulillah yang ada bekas jalan motornya ini kita sampai apakah ada jalan tembus sampai ke kampung atau tidak kita lihat suasana suasana Hari Raya Idul Fitri itu semua masyarakat di daerah-daerah kumpul tumpuk di suatu tempat ini jalan raya ini saja sepanjang ini penuh ya tuh masih penuh ya padahal di atasnya itu tuh yang ada asapnya itu Gunung Kidul banyak sekali di daerah itu berupa gua-gua Jepang lebih dari puluhan mungkin ya sekitar puluhan lah nggak sampai ratusan disitu itu karena apa karena kalau kita naik kesana itu pantai parang tritis terlihat dari situ kenapa kok parang tritis dijaga oleh tentara-tentara serdar di Jepang disitu karena zaman dahulu itu jalan raya asfal tidak banyak jadi yang banyak tentara menyerang suatu wilayah itu lewat laut itu salah satu diantaranya ya ya parang tritis itu tempat tentara-tentara dari luar negeri seperti Belanda dulu yang pernah menjajah ke sini itu Inggris Portugis masuknya itu lewat laut karena itu kan samudera ya nah ini dia ini adalah pohon jati yang sudah tua ini ini bayarin dengan jari tangan ini pohon jati lumayan ini harganya ini pohon jati ya disini banyak pohon jati setiap ada celah lahan langsung ditanami pohon jati disamping pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan kebanyakan si jati ini juga jati ini jati ini jati disini diatas itu yang rimbun jat si jati jinggar sebut indah memang asiknya kalau di sawah itu ada saung seperti ini tapi sekarang saungnya sudah berbau teknologi ya itu beratapnya atap seng ya sekarang padahal dulu disini rumahnya itu beratap dari daun gula itu untuk bahan gula itu pohon apa? tebu ya daun-daun tebu itu disusun sendirian rupa dijadikan atap disini itu masalahnya kalau atap dari daun-daunan ilalang atau daun tebu itu resiko kebakaran lebih besar kalau sudah kering apalagi musim kemarau kena api yang terbang itu bisa nempel dan langsung menyala itu yang pertama kemudian yang kedua walaupun tidak terjadi kebakaran itu tetap sekian tahun sekali itu harus diganti karena lapuk hadirin sekalian ini harus harus ngelewati jembatan seperti ini dengan pakaian seperti ini lah wala wala kuwata yang mudah-mudahan aman ya Masya Allah ini roboh kayaknya nih tuh lapuk sekali nih jadi ini harus di uji coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berilah keselamatan kepada hamba karena tujuannya ini adalah membuat konten untuk sarana ibadah bukan untuk happy-happy ya Allah berilah keselamatan untuk hamba ya Allah ini jalannya ngeri karena lapuk Alhamdulillahirrahmanirrahim ternyata sudah nyampe juga bukan solusi selesai ya ternyata masih harus menjalani jalan yang lebih terjang karena kalau tadi itu bersih motor kan lewat kalau disini ini tidak ada motor yang lewat jadi jalannya kotor ini baju lebaranya kena ini baju lebaranya kena ini kalau gini kita lihat tuh jalannya seperti ini ya perjuangan lah setahun sekali juga gak pernah ke sini ya dari tadi admin berkeliling tidak menemukan sesajen sama sekali ini adalah gambaran masyarakatnya yang diduga tidak percaya klenik termasuk pada legenda Nyiroro Kidul ada pun tempat ritual yang ada hanya untuk kunjungan wisata saja benda-benda sakral di lokasi pantai terpelihara karena masyarakatnya sangat paham pentingnya memelihara daerah wisata YouTube-nya Waglo ya Nalaidin, 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 Nalaidin Nalaidin, Nalaidin kalau di kota-kota besar tempat seperti ini itu bisa pakai pumping block kemudian dijadikan warung sati atau kapi uh indah sekali kenapa? rimbun di atasnya kalau ada di kota besar ini indah sih tapi untuk daerah parang kritis ini kan di daerah parang kritis untuk pengembangan wisata kesini ini bisa menjadikan tempat wisata kuliner mungkin karena di ujung sana di ujung jalan ini ini adalah sungai kretik namanya jembatannya jembatan kretik atau sungai sungai apa namanya tuh sekarang banyak mobil lewat padahal dulu waktu pertama kali saya kesini ini jalannya masih berlumpur lagi-lagi bicara tentang peternakan disini tampak ada peternakan burung berhadapan dengan rumah seperti ini padahal tadi ada kandang sapi mobil-mobil mobil dari kota di Hari Raya Idul Fitri ini ada datang kesini gak ingat pokoknya tiga-tiga-tiga baik sih ini tar dulu tar dulu tar dulu ini admin mencoba wawancaramu seorang pria yang pernah menyelamatkan orang dari musibah tenggelam tapi dia tidak mau mengaku mengapa ini orang yang menyelamatkan nyawa kata-kata gimana TK berarti lima tahun kebalu oh TK berarti 23 tahun yang lalu oh iya sekarang dia usia 27 tuh ternyata hadirin sekalian orang yang menyelamatkan nyawa kagak tahu kagak inget bener ini yang bener gak inget lupa Masya Allah orang yang punya jasa lupa hehehe 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 kan sekarang masih masih ini bisnis tentang sapi gak oke udah enggak udah enggak pada untungnya gede ya kalau yang um